Hai guys, balik lagi sama gue Eko dan hari ini kita akan lanjutin game story kita yaitu Detroit Become Human Alright teman-teman, thank you yang masih stay tune bareng sama gue di game Detroit Become Human ini Dan di episode kali ini gue akan lanjutin perjalanannya si Marcus teman-teman yang kemarin kita hold dulu setelah dia turun dari kereta ya teman-teman Nah di episode kemarin seperti kalian udah lihat juga kita udah kejar-kejaran nih antara Connor dengan si Kara Karena si Connor mencari buronan dan buronan adalah AX400 alias si Kara dan mereka sudah ketemu dan Kara punya penampilan baru Seperti apa udah potong rambut kalian bisa lihat di episode sebelumnya ya guys Oke sekarang kita lanjutin perjalanannya si Marcus teman-teman gue juga udah penasaran ceritanya seperti apa Langsung aja kita lanjutin, let's go! Maaf robot, maaf android, gue stop Karena dia kalau dibiarin lama dia suka ngobrol dulu teman-teman Ngasih tau lah beberapa fakta atau beberapa informasi Oke ini sedikit ngulang yang si Marcus kemarin ya Yang tidak di dalam android kompartemen lagi guys Karena udah dianggap kayak manusia udah nggak ada tanda androidnya Wow emang grafiknya masih, gue masih terpanas sih guys, keren guys Aku suka ini Dan dia mencari grafiti Right Kita sudah di Verndale Nah apa sih Jericho itu atau siapa Jericho itu penasaran Oke grafitinya seperti ini ya guys Kayaknya kemarin gue udah lihat di sebelah kiri teman-teman Nah nice Inikah Right click One symbol to find Oh ini Oke Clue updated Hmm Alright sebentar kita lihat Oke Singa ya teman-teman Dan ada Sarung boxingnya Oke Kita di Verndale Dan warnanya kuning ya teman-teman Oke Stasiung keretanya di atas teman-teman Kita turun dimana nih Oh disini Bisa nggak kita turun tempat naik ya Get yours today Iklannya masih banyak ya Karena memang ya Android-Android ini sangat dibutuhkan teman-teman Oke Sip Sangat dibutuhkan di masa ini ya teman-teman Karena sudah diproduksi Plus Memang ada beberapa pekerjaan ya Yang bisa dibantu sama Android Nih seperti ini nih Oke Dan ini Eh disini dong bener Nah Satu Oh ada dua kah Dua guys Oh Itu tanda Jericho kah Warna-warni Oh Bisa lari kah kita Oke Otomatis dia lari guys Eh sebentar gue lihat Ingat Ada warna kuning Merah Pink Coba kita Lihat guys Ada dimana Temboknya All right Di atas sini kah Oke Ah Itu dia teman-teman Oke Ini kita nyebrang dulu Oke Ikutin aturan lah Ijau gak nih Nah Jangan sampai nanti kita ketabrak guys Metong juga kita Oke Simbol 1 Ada lagi kah Oh Oke Clue updated Ada robot-robot warna putih ya teman-teman Temboknya putih Robot warna merah Tembok Itukah Atau di sebelah sana Oh Oke Sebentar Kita coba kesini dulu Eh Oke 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 Sana gak ada Coba kita terusin dulu teman-teman Oh Ini dia Agak tersembunyi juga Tiga simbol pula Oke Dua Oh Sebelah sini kah Kayaknya iya Geser dikit Oh Bisa crouch guys Kita crouch Hmm Bisa masuk Oke Ternyata bisa masuk guys Dan gue ketemu yang ketiga Oh Musih mindahin ini dong Oke lah Oke Kita lihat Simbol yang ketiga Sip Mantap Ada gambar muka orang Gede banget Gambar muka orang Ada kuning-kuningnya Ada batu bata juga Oke Mungkin Sekitar sini Nah Parking rate First 20 minute Tiga dolar 20 menit Tambahan Dua dolar Waduh Maksimum Rate Parkir disini Tapi ini Kayak tempat mobil bekas Guys Mungkin dulunya Tempat parkir ya Simbol pertama Simbol Kedua Dimana Oh Oke Kita harus naik ke atas Find a way to reach the roof Naikah Oh oke Oh ini bisa kita pindahin guys Alright Oh gak bisa Kirain bisa dari sana dong Oke Kita naik Ke atas tong sampah guys Sip Let's go Tetep ya guys Namanya android Nah itu dia Simbolnya lagi Simbol kedua Ketemu Mantap Mana satu lagi guys Di sebelah Manakah dia Aduh Tersembunyi kah Mana teman-teman Wah serius Ini gak ada Ini kan Bener Tapi Gak nemu guys Ya ampun Oh ini guys Ya elah Gak kelihatan dong Hai Sangat tersembunyi Warnanya putih banget Sama kayak lukisannya Oke Kita lompat Coba kita Pricorn Wih Tetep canggih ya guys Kita pilih route Sini Use of to preview route Oke kita preview Kita di Tetap kayak ini juga ya Kayak si counter juga ya Waduh Bisa meninggoy Kalau kita lewat Sini Set 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 Terus ke Sini set Nah Compute Sudah bisa Gak ada jalan lain Hehehe Shit 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 Wah Kayak si counter ya teman-teman Tapi ini bisa pre-construct Kalau si counter ngelihat Yang sebelumnya yang terjadi ya Oke Tadi gue gak liat Darkle Repair store Ada gambar apa tuh Oke Kayak helm ya Helm bukan sih Sebentar Alright Drop Oh itu dia Oh baut Apa Busi ya teman-teman Sparkle Eko sparkle Flux Oke Kita kelihatan lagi Apa enggak nih teman-teman Harus lebih teliti Nah 2 Mana lagi nih Simbolnya nih Waduh Musti super duper Teliti teman-teman Nah Adakah Oh ya ampun Tuh kan Warnanya sama Sama temboknya Nah Nah ini di dalam gedung Teman-teman Lu warnanya sama tuh Suka gak kelihatan guys Pre-construct lagi Wih Ini keren banget sih Kita coba lewat mana ya Sini Sini Yuk Yuk Kita coba yuk Set Lompat Lompat Naik Jatuh To try another round Yes Oke siap Kalau dari Sini Nah Yuk Naik sini Musihnya aman nih Waduh Jatuh juga ya Oh Udah Sampai sini aja Nanti baru lanjut Bisa jadi Oh Atau mentok ya Oke Berarti kita Mesti Execute Kesini teman-teman Gak bisa Saya bingung guys Gue bingung teman-teman Sebentar Oh ini masih bisa lanjut Kok tadi gak bisa Koncet ya Maafin gue Naik Bisa Oh Ganti point of view Oh Oke Compute Bisa dong Mantap dong Execute Mesti diarahin juga ya Teman-teman Arahnya dia mau kemana Lanjutannya kemana Nah Siap 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 Bisa tau kalau itu gak bakal patah ya Canggih betul Kita berhasil masuk Next gravity Nah Yang ada kuning-kuning ya guys Ship Di belakang sini Sudah kuduga Wah Ini posisi menentukan prestasi nih Nah kan Logonya musik Tepat Nah Untung gue teliti Kalau enggak Gawat juga Eh tuh Grafitinya ada di Deket batu Dan ada kayu Seperti itu Ada Apa itu guys Android kah Oh iya lu Oh iya ampun Oke Eh nyangkut Gak bisa kah Oh gak bisa Boleh jalan kesana teman-teman Kita ke Coba sini deh Nyangkut Habisnya juga Waduh Cuma dikasih jalan kesini Nah kayaknya emang jalannya kesini sih Ngkirain bisa explore Tidak tau enggak Karena ini bukan open world juga ya teman-teman Oke Nice Gue suka banget mekaniknya teman-teman Oke kita coba lihat Oke Jericho Jericho adalah sebuah Kapal kah Oke Gue pikir Orang atau Apa Android juga Ternyata Jericho adalah Sebuah kapal guys Oke Kita ke Oh iya ampun kaget Hmm Jatuh Gak bisa bro Jump Kaget dong Betul-betul jatuh Gak bisa lewat situ Shift Kita coba naik lewat atas teman-teman Eh Di sana ada apa Bisa view-nya Oke Sorry guys Kok kira bisa ke kiri Ternyata view-nya tidak bisa dirubah Nanti memang jalannya harus kesini Oke Climb Aduh Kok rewat gini Masih sanggup menahan gak nih Oke Kita pre-construct sesuatu lagi Cara kita untuk loncat ke Jericho Aduh Gue gak kasih liat bawahnya Jatuh gak nih Gue Oke Ah Jump Serius nih Oke Gue gak ada pilihan lain Selain terjun ke situ Gue kira Meninggoy dong Jaketnya hilang dong Wah Jaketnya keren padahal Oke Ini Kita trespassing gak sih Kita Masuk tanpa izin Ada tim bisa dicek Gak bisa teman-teman Oke Coba kita cek Apa ini Pickup Center Oke Mantap Nah Di Klotek-klotek dulu guys Digoyang-goyang dulu Biar keliatan Karena gelap Kok gak ada orang disini Ini bisa Oh bisa Ntar dulu Gue kesini terlebih dahulu Oh ada jalan lagi Gue harus kemana nih Coba-coba Kita ngintip sebentar teman-teman Kesini Oke Ini juga bisa di open Oke Kita balik kesan dulu teman-teman Semua bisa di open Dan ada jalan Lanjut kesana Jadi mungkin itu jalan ya Tapi gue coba buka Ini dulu guys Ah Ke kunci ternyata Baiklah Nyangkut 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 Ini janjian pada ke kunci Semua nih Coba Nahan Coba kesini Kosong Oke Kesini Sama Kau kunci juga Bro Look Gue ini malah ngintip Push Yang ini terbuka guys Push Re9 Re9 Kara Android on the run Runaway machine Oh bukan Oke NASA bahkan kirim android Guys Ke space Keluar angkasa Oke Kalau kalian mau baca Seperti biasa Silahkan di post Dan ada berita soal Kara ya Oke lah Oke Apa ini Apa itu Wih Gak ada apa-apa kan Oke Kiri Buntu Atau ada yang bisa kita lakuin Gak ada Gak ada yang bisa di interaksi Kita kesini guys Wah Gak ada yang bisa di interaksi Apa jadi kayak Game horror guys Apa itu Wow Oke Ini Dia datang dari mana nih Wow Oke Kaget sih guys Ya ampun Tiba-tiba dia lewat disana Udah kayak game horror aja Jatuh dong dia Tiba-tiba nongol Seseorang Atau sesuatu Tidak bisa Kita kesini Loh 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 Eh Nyangkut 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 Bro Bro Nyangkut Bro Satu-satunya jalan kah Nah Tadi yang tarik kemana Bisa menghilang Wah Ini Kapal Jericho ini kok kayak labirin betul ya ini aja deh guys ya view nya ya semoga sudah siap quick action udah siap quick action kirain bisa menghindar gak bisa dong waduh sudah lapuk guys oh android semuakah welcome to jericho welcome to jericho wow oke kaget dong jatuh gitu aja ya ampun oke ship oke continue itulah perjalanannya si marcus akhirnya sampai ke jericho yang adalah sebuah kapal ya teman-teman dan isinya adalah android mungkin isinya adalah semuanya deviant ya teman-teman bisa jadi bisa jadi dan kita kembali ke Connor lagi teman-teman yuk kita samperin kita samperin si Hank reconcile kiri kanan merah ya chicken feet makan gak nih kita hehehe come on this is different it's a hundred percent guaranteed you take away tunggu-tunggu kita scan siapakah dia Pedro abdar waduh melakukan ilegal gambling dan fraud oke udah itu doang oh oh alah fotonya masih mudah gila banget dong oh siapakah dia gary case business owner criminal record juga ada dong resisting arrest bridge of hygiene regulation ya ampun oh ada lagi guys detroit food hygiene license c jelek dong oh menarik banyak yang kita bisa cari tau teman-teman disini oh banyak banget nih eh banyak banget view nya lebih lebar dari biasa ini cukup oke hehehe hehehe hey jangan menyesal ini habis transaksi apa dia guys what is your problem don't you ever do as you're told look you don't have to follow me around like a poodle hehehe hehehe um 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 yellow i'm sorry for my behavior back at the room station i didn't mean to be oh wow you've even got a brown nose and apology program as at cyber life thought everything here you go scan dulu makanan apa ini hamburger cola xl soda ya abu coca cola lah ya waduh viva hehehe sip sip i'll leave that thing here huh not a chance follow me everywhere hehehe hehehe kita scan rekon salu masih kita kesini ngobrol dulu sama bos kita oh iya oh kolesterol udah ya oh my god oh my god just ngingyatin kesehatan hehehe hehehe company dulu deh iya juga sih ya gitulah hehehe die hehehe hehehe tentang kita dulu well yeah um why they make you look so goofy and give you that weird voice weird voice guys hehehe 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 jawabannya ini ya robot banget wah pertanyaan yang syulis terakhir mungkin aku harus beritahu kalian apa yang kita tahu tentang demikian kau baca pikirku percaya kita percaya mutasi terjadi di software beberapa androids yang bisa menyebabkan mereka memulasi emosi manusia hehehe inggris please they don't really feel emosi they just get overwhelmed by irrational instructions which can lead to unpredictable behavior emotions always screw everything up the androids aren't as different from us as we thought you ever dealt with deviant before pernah iya dong pernah iya dong beberapa bulan kemudian kan dia gak nembak ya 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 oh berarti bener ini kita oh jadi aku kira kamu sudah melakukan semua kerjaanmu, kan? tahu semua yang ada untuk tahu tentangku terutlah keren keren betul keren betul kenapa dia pakai kode-kode mata-mata lo gitu? hehehe 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 hey Conor kamu lareng tanpa bateri atau apa? iya minta maaf aku buat report tentang Siber Life wow wala.. kamu tercantakan untuk berhentuk di扭iran? tidak aku akan datang hehehe apa yang kita tahu tentang dia ini? tidak banyak Sebenarnya teman-teman merupakan bahwa dia mendengar suara yang luar dari ruang ini. Tidak ada orang yang harus hidup di sini. Tapi teman-teman mengatakan bahwa dia melihat orang yang mencari LED di bawah kap. Oh, Tuhan. Kalau kita harus... Keputusan. Oke. Benar juga. Betul. Enak banget ya bikin report cuman tutup mata. Ya, robot nggak ada apa-apa teman-teman. Maaf, gue ngecek dulu ada sesuatu nggak di sana. Gue juga pengen ya bikin report tutup mata jadi reportnya. Wah, dasar nih Android. Oke, kita ke sini. Tidak ada yang menjawab. Lagi. Ada yang rumah? Kelakueran, polisi Detroit! Widi.. Langsung bergerak. Bantu saya. Bersalah. Siapa ini? deviant lagi kan ada sesuatu red eyes epidemic oke green earth oke oke ship let's go malah kita baca dulu ada gambar apa di ininya gak bisa sana investigate the apartment kenapa banyak banget pigeon jadi sarang burung darah kah oke pigeon burung darah bukan ya guys oke kita coba lihat huburn farms oke ada sesuatu yang lain disini bekas di buka remove nah kan ada sesuatu kenapa ada logo itu semua menarik menarik gak bisa di decipher atau di pecahkan teman-teman fake ID Rupert Travis ini look at military jacket oke biar jaketnya gak hilang dia tidak makan berarti dia android dia care sama binatang liar makanya banyak pigeon kesini ya teman-teman menarik 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 ada masih RA9 lagi ya ada idea apa yang itu maksudnya RA9 ditulis 2471 kali itu sama yang Ortiz yang android menulis di panggung kenapa mereka obsesan dengan sisi ini masih belum terpecahkan ya teman-teman wow analyze oke ada sesuatu wooden stool oke ada trace metal disitu sebentar satu lagi mana nih guys ini kan yang ini wah masa gak nemu ayo mana satu lagi lah sama aja ada sesuatu disini apa itu open marker pen baru dipakai oh buat tulis arena ini tuh rekonstrak wow oke dia lari ke living room hmm ini bunyi yang tadi nih kayaknya geletuk gitu eh belum dong ya sample aduh blue blood oke definitely android nih teman-teman dia buka LED nya teman-teman oke 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 satu finger marks oke ini apa ya metal hook oh ini buat pigeon nya kali ya skid mark hmm oh ini setelah dia lari ke sini kah nah apa itu apa itu oh dia mendengar kita masuk oh ini bunyi yang tadi ah dia ada di atas dong oke 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 ada di atas jago jago si tanah halalala ya kejar-kejaran lagi kita sama android aduh gue mau gue mau gak ada yang salah connectionnya ya teman-teman hehehe elalalala gue harus jalanin oke hmm fast but risky easy but slow fast but risky yuk hmm 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 balance oke canggih direct but crowded direct but crowded sini aja deh gak deh oke ya kesini wow oke oke kesini no no haa terlambat guys oh masih bisa mana dia ke atas direct but slow direct but slow direct but slow oke 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 ayo survei ayo kok berhenti hmm ayo hmm sejago itukah Connor ya ampun hehehe huh space hmm no 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 kemana nih kita nih weh oke waduh maaf maaf namanya kita lagi ngejar ini it's okay aduh aduh salah pencet ala 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 sini yuk hmm wah gak keliatan dong ini mah ini pon jagung ya oh no hang 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 nooo hang aduh paling di omelin nih sama si hang nih oh s**t kita punya itu salahku ya tapi walaupun dia bisa selamat mesti nolongin hang lah aduh aduh tapi dia juga bingung kenapa gue nolongin kata dia thank you wah susah banget bilang thank you dia wah tidak berhasil teman-teman berarti harusnya ada jalan yang kita nangkep nih hmm Rupert namanya alright sip kita udah 40 menitan lebih main dan kita akan lanjutin sedikit ah balik ke marcus lalu gue akan closing ya teman-teman who are you fugitives just like you my name is josh I'm simon who devian android how many are you there are 19 of us still in working order the rest were damaged escaping their masters many tried to reach jericho few succeed humans have little pity for our kind free and hiding just to stay alive that's freedom to you humans hate us hiding is the only way we can survive there is no safe place for those like us if humans knew we were here they'd kill us trade and you knew that only an android could follow the trail didn't you only those who are like us can find jericho if you could decipher the science because one of us trusted you enough to give you the key hmm ada yang kasih jalan i understand how you feel but we have more freedom here than you ever did i came to jericho looking for hope looks like i'm not gonna find any here you're lost just like the rest of us we didn't ask for this all we can do now is deal with it you're safe here you can stay with us as long as you want kompleks banget ya jadi punya ya jadi punya jadi punya perasaan gitu padahal dia robot gitu yang sebenernya punya perintah tinggal ngikutin tapi jadi kompleks banget disini teman-teman oke kita akan find lucy dan explore jericho di episode berikutnya teman-teman bareng sama marcus dan kita udah tau seperti apa jericho dan ternyata jericho adalah sebuah kapal ya teman-teman tempat para android ini berkumpul atau para deviant ya teman-teman berkumpul jadi mereka ngerasa aman disini so seperti apa jericho ini kita akan explore dan siapa itu lucy dan kita akan temuin kita akan cari tau di episode berikutnya bareng sama si marcus ya teman-teman so kalau kalian suka dengan video gue kali ini yang kita abis kejer-kejeran nih bareng sama Connor gitu ya dan perjalanannya marcus juga ke jericho ini jangan lupa untuk kasih like dan subscribe juga ya teman-teman ke channel gue untuk dukung gue terus mantap thank you banget buat kalian udah nonton video gue kali ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya Eko signing out bye now